Halo Sobat Seni, jumpa kembali di Ruang Seni Marhalim Zaini. Ketika hari ini kita bicara tentang merdeka belajar, tentang pemajuan kebudayaan, dan lain-lain, maka sesungguhnya yang paling relevan kita bincangkan adalah soal pendidikan seni. Kenapa begitu? Mari ikuti. Ada postulat lama yang mengatakan begini, bahwa seni itu umurnya setua dengan umur manusia. Ini artinya bahwa seni itu sangat penting dalam kehidupan manusia dan ia lahir seiring dengan lahirnya manusia itu. Sebelum ilmu berkembang, zaman operasi jarah, ketika manusia masih dianggap pemikirannya primitif, itu justru seninya sudah bernilai tinggi. Kita bisa lihat misalnya dengan topeng, dengan patung-patung, dengan lukisan-lukisan, batu, dan lain-lain. Kemudian ada dongeng-dongeng, dan lain-lain. Itu semua bernilai tinggi. Saya mungkin tidak perlu terlalu panjang menjelaskan bagaimana pentingnya seni bagi kehidupan ini. Karena saya yakin bahwa kita semua mempercaya itu dan mengetahui itu. Hanya saya ingin masuk ke dalam satu persoalan penting, yakni dunia pendidikan seni kita di Indonesia. Kita mengakui bahwa pendidikan seni di sekolah-sekolah masih belum maksimal. Meskipun dari tahun ke tahun selalu dilakukan evaluasi dan pengembangan-pengembangan kurikulum terhadap pendidikan seni di sekolah, tetapi sampai hari ini pendidikan seni kita melihat belum mengambil porsi yang besar dan belum ditempatkan pada posisi yang penting dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Apa indikasinya bahwa pendidikan seni atau lebih spesifik adalah mata pelajaran seni budaya di sekolah itu belum dianggap penting? Indikasi pertama adalah ada banyak guru-guru kesenian di sekolah bukan berlatar belakang kesenian, bukan berlatar belakang pendidikan seni. Sehingga kualitas guru juga menjadi pertanyaan kita. Indikasi kedua, jam pelajaran seni budaya di sekolah itu masih kurang dibandingkan dengan jam-jam mata pelajaran yang lain. Indikasi berikutnya terkait dengan model pembelajaran, materi pembelajaran yang masih belum maksimal, kemudian juga fasilitas seni di sekolah. Indikasi yang paling jelas adalah bahwa mata pelajaran seni budaya di dalam ujian itu hanya sebagai pelengkap, seolah sebagai pelengkap. Di ujian nasional seni budaya tidak ada. Di beberapa jenis ujian seni budaya juga tidak ada. Padahal menurut saya, apa yang disebut sebagai merdeka belajar itu sesungguhnya ya ada pada pendidikan seni. Karena pendidikan seni dan budaya itu berbicara tentang banyak hal. Tentang keunikan, tentang kebermaknaan, tentang pengalaman estetik, tentang prestasi, tentang berapresiasi, tentang berkreasi. Karena juga pendidikan seni itu bersifat multilingual. Dia berbicara dalam medium yang beragam. Bisa melalui gerak, bisa melalui bunyi, bisa melalui perang, bisa melalui rupa. Selain multilingual, pendidikan seni adalah juga bersifat multidimensional. Karena ia berbicara tentang konsepsi pemahaman, pengetahuan, konsepsi tentang estetika, konsepsi tentang etika, tentang kinestika, juga konsepsi tentang logika, dan macam-macam lagi. Pendidikan seni juga bersifat multikultural. Sehingga ini memberi pandangan kepada siswa tentang keberagaman, tentang demokrasi, tentang toleransi, dan sejenisnya. Dan pendidikan seni juga bersifat multi kecerdasan. Di sana ada kecerdasan linguistik, kecerdasan matematik, kecerdasan adversitas. Adversitas itu kecerdasan dia mampu menghadapi situasi-situasi yang sulit. Kecerdasan spiritual, kecerdasan moral, dan sebagainya. Jadi, sekali lagi, kalau kita bicara tentang merdeka belajar, menurut saya, ya pendidikan seni. Merdeka belajar menurut saya tidak hanya terkait tentang persoalan-persoalan teknis. Misalnya, menyadakan ujian nasional, kemudian sistem zonasi, dan kemudian tentang soal RPP, soal USBN, dan lain-lain. Tapi juga persoalan-persoalan substansi di dalam semua komponen dunia pendidikan kita. Kalau kita percaya bahwa seni sebagai pembentuk peradaban manusia, maka mari kita mulai perbaiki dunia pendidikan seni kita. Sampai ketemu di ruang seni marhalim saya berikutnya. Assalamualaikum.